Nah tiba-tiba persis di seberang makam ada ular yang melintas dan ular ini besar sekali seperti seukuran orang dewasa. Disitulah akhirnya Irfan ini mundur dia atret dan pada saat dia atret itu dia denger ada suara ketawa cekikian dari arah makam. Menurut cerita dari Nur ini di daerah sana dulunya di jaman-jaman PKI itu banyak sekali ditemukan mayat-mayat berkelimpangan. Tapi begitu diperhatikan ternyata benda bulat ini keluar taringnya dan gak lama setelah itu ada mata yang menatap tajam ke arahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan 2 cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara Sunyi. Yang pertama ceritanya berasal dari Sobat Kembara yang bernama Irfan yang asalnya dari Mojokerto. Dan yang kedua ceritanya berasal dari Nur yang asalnya dari Ngawi. Sebelum kita masuk ke ceritanya untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe. Jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah SWT. Oke untuk cerita kali ini, cerita kali ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Irfan yang asalnya dari sebuah desa di Mojokerto. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu desa Trowulan. Nah disinilah Irfan ini berasal. Desa Trowulan ini dikenal banyak sekali situs-situs bersejarah. Dan memang dulunya desa ini pernah dijadikan sebuah ibu kota kerajaan Mojokpahit. Jadi di tahun 2007 itu profesi Irfan ini adalah seorang penambang pasir. Setiap hari, setiap malam itu dia selalu ngambil pasir dan mengantarkan ke pelanggan-pelanggan. Biasanya dia mulai di sekitar jam 12 maupun jam 1 dini hari. Nah suasana desa waktu itu, di tahun 2007 itu jarang sekali penerangan, gak seperti sekarang. Apalagi pada saat Irfan berangkat di jam seperti itu, dia harus melewati beberapa desa. Dan ada satu desa, di mana desa ini jalannya itu sempit. Hanya cukup untuk satu mobil atau satu kendaraan. Sedangkan Irfan sendiri waktu itu selalu membawa truk. Jadi kalaupun berpapasan dengan kendaraan lain, tentu harus ada yang mengalah. Tapi kalau untuk sepeda motor masih bisa. Meskipun itu sangat mepet sekali. Nah biasanya Irfan berangkat di jam 1 malam itu, dia selalu membawa beberapa senjata. Biasanya dia membawa lingjis maupun beberapa senjata-senjata tumpul. Kenapa dia membawa senjata-senjata ini? Karena di beberapa daerah, ini masih ada begal. Jadi ada satu desa itu yang terkenal sekali dengan begalnya. Makanya di jam-jam seperti itu, gak akan ada orang yang berani keluar untuk lewat di daerah itu. Selain daripada itu, selain terkenal dengan begalnya, di daerah ini ada sebuah pemakaman desa. Dimana di sana seringkali banyak kejadian-kejadian horor yang dialami oleh orang-orang yang melintas di daerah itu. Anehnya, yang selalu diganggu ini bukanlah warga desa sana. Melainkan warga desa lain. Sedangkan Irfan ini bukan penduduk desa asli sana. Tapi selama Irfan menjadi seorang sopir ini, dia selalu berangkat di malam hari. Dan setiap kali dia melewati makam itu, Irfan gak pernah diganggu. Dan pada satu malam, ternyata Irfan ini sempat mengalami kejadian kanjil. Malam itu seperti biasa, di sekitar jam setengah satu malam, dia sudah bersiap-siap. Mesin truk ini sudah dinyalakan, dan di sekitaran jam satu malam, dia mulai berangkat. Awal-awal itu keadaannya ini sangat sepi sekali. Dan begitu mau melewati desa ini, yang ada makamnya itu, suasana semakin sepi, gak ada satupun orang yang lewat. Nah, tiba-tiba persis di seberang makam, ada ular yang melintas. Dan ular ini besar sekali, seperti seukuran orang dewasa. Ular ini pada saat itu melintas, dan Irfan harus berhenti. Ditunggulah oleh Irfan. Sedangkan waktu itu, ular ini masih menyebrang, dan gak tahu ujung ekornya ini di mana. Sampai hampir 15 menit. Jadi terbayang bahwa ular ini sangat panjang sekali. Dari situlah dia mulai berpikir, ini ada yang gak beres. Dia pun memutuskan putar balik. Sebenarnya dari situ, dia gak mau melanjutkan bekerja. Karena ini sudah virasat yang buruk. Begitu Irfan ini mundur, karena jalan itu sempit. Nah, satu-satunya jalan yang agak lebar untuk mengatret truk ini, posisinya ada persis di depan makam. Ada tanah yang gak begitu besar, tapi cukup untuk memutar truk. Disitulah akhirnya Irfan ini mundur. Dia atret. Dan pada saat dia atret itu, dia denger ada suara ketawa cekikian dari arah makam. Nah, dia pun agak bingung. Jam segini mana ada orang yang ketawa cekikian. Nah, dia tetap memundurkan truknya. Karena waktu itu sangat sulit sekali untuk mundur dan maju lagi. Jalan begitu sempit. Dan akhirnya Irfan ini berhasil maju dan dia harus mundur lagi. Nah, pas waktu mundur inilah, truk itu seperti menabrak sesuatu. Brak! Nah, dia pun turun. Pas waktu Irfan ini turun, ngecek di bagian belakang truk, ternyata truknya ini baik-baik saja. Gak ada yang truknya ini nabrak sesuatu. Dia naik lagi ke posisi kemudi, dimajukanlah truknya, dan dia mundur lagi untuk beberapa kali. Dan pas dia mundur lagi, ini truk ini, satu bannya itu seperti jatuh di kubangan. Dan pada akhirnya dia sudah gak bisa maju lagi. Ban itu mengalami selip. Jadi untuk kedua kalinya, dia turun lagi dari truk, dia cek. Ternyata di situ gak ada kubangan, gak ada lubang, dan ban ini posisinya masih baik. Seharusnya truk ini masih bisa jalan. Nah, pas waktu inilah, sebelum Irfan ini naik ke truk lagi, dia dengar ada beberapa suara anak kecil yang ketawa. Dan beberapa di antara yang ketawa ini, mereka itu bilang ke Irfan, kapok, kapok, kapok. Jadi terlihat kalau dia ini ngecek, atau mengecek Irfan. Nah, di situ Irfan ini belum naik lagi ke truk. Dia lihat lagi ke arah makam. Dia cari di mana sumber suara ini. Kok ada anak-anak kecil yang mengecek seperti ini? Dan suaranya itu masih jelas. Sambil mereka ini ketawa cekikian, sambil ngecek ke arah Irfan. Kapok, kapok. Nah, karena Irfan sudah melihat, ini pasti bukan manusia. Jam segini mana ada anak-anak kecil berkeliaran di makam. Dari situ dia pun naik lagi ke truk. Dan pas waktu Irfan ini naik ke truk, dia itu mendengar lagi ada suara ketawa cekikian. Dari situlah Irfan sudah nggak bisa lagi menahan. Dia langsung turun dari truk, dia lari. Dan yang pertama mau dituju oleh Irfan ini adalah desa yang terdekat. Pada waktu Irfan ini lari, tiba-tiba dari arah kejauhan, dia melihat ada seorang kakek-kakek. Beliau pakai topi caping. Terlihat bahwa beliau ini seorang pengembala. Biasanya di desa-desa itu ada orang-orang yang berpenampilan seperti ini. Dan biasanya mereka ini adalah pengembala kambing maupun bebek. Jadi ketika melihat sosok kakek-kakek ini, Irfan langsung mendekat. Dan kakek-kakek ini langsung bilang, Nah kira-kira kakek ini bilang, Irfan itu disuruh menuju ke pos kambing. Di sana dia disuruh istirahat, dan truknya itu disuruh untuk mengambil besok paginya. Nah Irfan akhirnya agak tenang ketika melihat kakek-kakek ini. Dia pun mengucapkan terima kasih, dan dia langsung lari menuju ke pos. Gak jauh dari sana memang ada pos kambing. Pos kambing ini diterangi lampu yang gak begitu terang. Disinilah akhirnya Irfan itu diem. Dan setelah diem, dia itu tertidur. Barulah keesokan paginya, dia didatangin beberapa warga. Lemah sampen ini yang punya truk di sana. Oh iya pak, diceritakanlah oleh Irfan bahwa semalam dia terjebak di sana, dan ban truknya itu mengalami selip. Akhirnya dia dibantu dengan beberapa warga menuju ke truknya itu. Dan pas waktu dilihat, di sana itu tanahnya kering semua. Gak ada tanah yang becek maupun gak ada lobang. Dan setelah dibantu warga, Irfan pun berhasil mengeluarkan truknya, dan dia langsung pulang kembali ke rumah. Nah sebelum pulang ini, Irfan sempat ngobrol-ngobrol dengan warga. Warga yang ada di sana ini tanya, Samen kok bisa truknya itu nyasar di situ? Gimana ceritanya mas? Kok persis di depan makam? Nah Irfan cerita kronologi awalnya, bahwa dia melihat ular besar, dan dia akhirnya harus atret. Dan satu-satunya tempat yang agak luas adalah di depan makam. Nah pada saat itulah dia mengalami situasi yang benar-benar mengerikan. Mulai dari ketawa cekiki anak-anak kecil, dan banyak sekali suara-suara tawa. Dan setelah itu Irfan juga menjelaskan, dia ketemu dengan sosok kakek-kakek. Sosok kakek-kakek ini persis seperti seorang pengembala kambing. Akhirnya setelah Irfan menjelaskan ini, warga yang ada di sana itu juga ikut menjelaskan bahwa gak ada mas sosok kakek-kakek seperti itu. Di sini ini sudah jarang sekali orang yang mengembala kambing. Kalaupun ada itu di desa yang pelosok sekali, di sini sudah gak ada. Dan yang dimaksud oleh mas tadi, kakek-kakek itu, itu bukan warga kami. Dan setau kami gak ada kakek-kakek yang seperti itu. Coba mas pikir dengan logika. Di jam seperti itu, mana ada kakek-kakek yang jalan-jalan keliling di tempat sepi seperti ini. Nah setelah berpikir, akhirnya Irfan juga menyadari, iya juga, masa ada sosok kakek-kakek yang seperti itu jalan di tengah malam sendirian, di tempat yang terkenal angker seperti ini. Nah setelah mengalami kejadian itu, Irfan belum lagi kerja. Akhirnya setelah beberapa hari kemudian, dia kerja seperti biasa. Dia berangkat jam 1 malam, dan alhamdulillah waktu itu sudah gak ada lagi kejadian-jadian yang aneh. Dan pada saat ini, jalan yang waktu itu dilewati Irfan ini, jalannya sudah diperlebar, dan banyak sekali penerangan di sana. Untuk cerita selanjutnya teman-teman, cerita ini dikirim oleh sobat kembara yang bernama Nur. Nur ini adalah laki-laki. Dia tinggal di daerah Ngawi. Beberapa teman Nur itu tinggalnya di sebuah desa yang dekat sekali dengan Alas Ketonggo. Menurut cerita dari Nur ini, di daerah sana, dulunya di jaman-jaman PKI itu banyak sekali ditemukan mayat-mayat berkelimpangan. Nah kita tahu pada masa-masa itu, sangat mengerikan sekali. Terutama di kejadian di sekitaran tahun 1965. Nah seperti biasa, di tahun 2010 itu, Nur ini punya beberapa sahabat. Beberapa kali, karena mereka ini bujangan, dan pada saat itu mereka lebih banyak nganggur. Jadi hampir setiap malam mereka itu nongkrong di satu tempat. Biasanya mereka ini nongkrong di rumah salah satu teman mereka yang namanya Udin. Sebelumnya mereka semua ini gak tahu, bahwa mereka malam itu nongkrong di hari Kamis malam Jumat. Apalagi ternyata, waktu itu adalah malam Jumat Keliwon. Beberapa dari mereka itu percaya, bahkan warga yang ada di sana percaya, bahwa di hari Kamis malam Jumat, ini biasanya kondisi di sekitar, itu lebih terkesan horor. Karena banyak sekali penampakan-penampakan maluk halus, di malam-malam itu. Nah jadi ceritanya, malam itu mereka ngumpul di rumah Udin. Ada beberapa teman-teman Nur yang biasa nongkrong di sana, mereka main gitar, ngobrol, bercanda satu sama lain, dan sampai di sekitar jam 1 dini hari, mereka mulai bubar satu persatu, tinggallah tiga orang, yaitu Nur, Basuki, dan juga Udin. Setelah mereka ini ngobrol-ngobrol sebentar, setengah jam kemudian, mereka putuskan untuk pulang. Nah karena si Basuki ini gak punya motor, jadi Nur itu berinisiatif untuk nganter pulang Basuki ke rumahnya. Rumah Basuki ini, desanya itu terletak dekat sekali dengan alas ketonggo. Dan setiap kali menuju ke rumah Basuki ini, mereka harus merewati satu jembatan yang terkenal angker, dimana di kanan-kiri jembatan itu, banyak sekali pepohonan-pepohonan bambu yang rindang sekali. Nah malam itu, karena Nur ini berinisiatif untuk mengantar Basuki pulang, dia sempat bilang ke Udin, Din, pakai motormu ya, motorku bensinnya mau habis. Terus si Udin juga bilang, Waduh Nur, ini motorku juga mau habis bensinnya. Coba kamu cek lah. Akhirnya mereka cek. Ternyata bensin yang ada di motor Udin ini lebih banyak dibanding yang ada di motornya Nur. Jadi Nur bilang, gak apa-apa Din, pakai motormu aja. Ini kayaknya cukup ke desanya si Basuki. Ya sudahlah, kamu pakai lah. Nah setelah pamit dengan Udin, Nur akhirnya memboncengkan Basuki menuju ke desanya. Pada waktu melewati jembatan itu, Basuki sempat bilang, Nur, kamu nanti kalau balik lewat sini lagi gimana Nur? Kamu sendirian. Yowes, kalau kamu nanti lewat ini lagi, kamu baca doa ya? Ya tenang aja lah. Nah setelah melewati jembatan itu, sampailah mereka di rumahnya Basuki. Pas waktu sampai di rumah Basuki, langsunglah Nur ini pamit. Jadi setelah pamit ke Basuki itu, Nur langsung mengendarai motor, dan langsung balik menuju ke rumah Udin. Nah sebelum melewati jembatan itu, ternyata motornya ini ngadat. Dan dari situ, Nur ini sudah mulai panik, karena suasana di sana itu sepi. Biasanya di pertigaan itu, ada beberapa orang yang mau berangkat ke pasar. Nah dari situ Nur ini melihat, ini jam segini kok orang-orang belum berkumpul di pertigaan ini. Biasanya sudah banyak orang. Dicoba di starter lagi motornya. Dia sudah mulai panik, jangan-jangan ini bensinya habis. Ternyata begitu tangki ini dibuka, dilihat, ternyata memang benar. Bensin motor Udin ini habis. Nah di situ dia sudah gak bisa berpikir lagi, akhirnya motor ini pun dituntun. Mau gak mau motor ini harus dituntun. Sekitar 10 menit jalan, barulah dia sampai di jembatan itu. Nah tiba-tiba, dari ujung tangan Nur, dan juga dari ujung kakinya itu, merasakan dingin yang luar biasa. Dan dingin ini tiba-tiba seperti merambat, dan akhirnya menjadi ke seluruh tubuh Nur. Seluruh tubuh Nur itu menjadi dingin, dan gak lama setelah itu angin ini juga berhembus. Dan hembusannya itu benar-benar dirasa gak enak. Nah gak lama setelah itu Nur melihat, dari ujung-ujung pohon bambu itu, terdengar suara gerasak-gerasak-gerasak, kayak ada benda yang bergerak. Dan gak lama kemudian ada benda jatuh, persis sekali di hadapannya Nur. Jadi dia itu sempat kaget dan sempat ngelihat, diperhatikan secara seksama, benda ini bulat seperti kelapa. Tapi begitu diperhatikan, ternyata benda bulat ini, keluar taringnya. Dan gak lama setelah itu, ada mata yang menatap tajam ke arah Nur, dan seluruh benda bulat ini mengeluarkan darah. Nah disitulah akhirnya Nur ini berlari, sambil nuntun motornya itu, sambil dia teriak-teriak. Dia teriak-teriak ini gak tahu, dia minta tolong sama siapa. Sedangkan dia tahu bahwa di sana, gak ada orang sama sekali. Setelah dia berlari sambil nuntun motor, sekitar 10 menitan itu, dia ingat gak jauh dari sana, ada salah satu rumah temannya yang namanya Arief. Akhirnya dia langsung menuju ke rumah Arief, diketuklah pintu itu, Rief, Rief tolong Rief, Rief tolong Rief. Nah setelah sekian lama, hampir sekitar 10 menitan dia ketuk-ketuk pintu rumah Arief, gak ada jawaban dari dalam, Nur akhirnya lanjut, dia menuntun motornya, dan pada akhirnya sampailah dia di rumah Udin. Begitu sampai di sana, Nur teriak-teriak lagi, dan kebetulan Udin waktu itu masih duduk-duduk di depan rumah. Begitu mendengar suara Nur ini teriak-teriak, seluruh keluarga Udin ini keluar, terutama bapaknya Udin ini juga keluar. Kamu ini kenapa Nur kok teriak-teriak di jam seperti ini? Lah Nur juga cerita pak, saya baru ditakutin pak, ditakutin apa kamu? Nah orang-orang yang ada di sana ini, biasa menjuluki makhluk ini dengan julukan gelundung pelecek. Atau di beberapa daerah, ada yang menyebut makhluk ini dengan julukan das gelundung dan lain sebagainya. Jadi makhluk ini adalah kepala, dan kepala ini mengeluarkan darah, dengan mulut yang selalu menyeringeh. Nah setelah menjelaskan hal ini, Nur itu cerita ke bapaknya Udin. Barulah dari sini mereka tahu setelah bapaknya Udin ini bilang, kamu itu loh sudah tahu melewati jembatan itu, jembatan itu sudah terkenal angker dari dulu, apalagi kamu tahu ini malam Jumat apa. Dan setelah itu bapaknya Udin menjelaskan, ini kan malam Jumat keliwon, seharusnya kalian nggak keluar di jam-jam seperti ini. Akhirnya dari situ Nur sadar, oh ternyata ini malam Jumat keliwon. Mereka semua itu percaya, bahwa malam Jumat keliwon biasanya makhluk-makhluk halus semacam ini, selalu menampakkan diri. Nah setelah mendapat cerita itu, Nur ini nggak berani lagi melewati jembatan itu, terutama di waktu malam hari. Nah cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Nur pada Gemara Sunyi, dan semoga cerita dari Irfan dan juga Nur ini bisa menghibur kalian semua, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax